Di sini saya mau menjelaskan hal yang sangat penting, tapi tidak begitu orang mengetahui dan juga orang tidak begitu paham dan kurang mengerti akan hal ini tentang masalah bahan bakar. Nah, di lapangan untuk mobil Canter Euro 4 ini banyak ya yang sekali menggunakan biosolar. Nah, hal yang harus dilakukan ketika mobil Anda menggunakan biosolar, selain merawat dari bahan bakar atau filter solarnya, coba kita lihat kondisi dari filter solarnya. Ini FE74HD, jadi yang HD biasa bukan yang warna merah untuk dari suspensinya. Nah, selain yang dirawat untuk Canter Euro 4 adalah dari filternya, itu ada hal yang lain teman-teman. Ini bisa dibersihkan setiap 5.000 kg atau diganti setiap 10.000 kg. Nah, dengan adanya penggantian ini secara berkala, dengan minum solar, maka tetap mobilnya akan tetap dalam kondisi prima dan kondisi mantep. Dengan catatan, pemilik kendaraan ini pasti cuan, karena minumnya biosolar. Bandingkan kalau dia minum pertadek, dia akan berat di ongkos, akhirnya apa? Tidak cuan. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, ketika mobil itu tidak digunakan selama lebih dari 2 hari. Oke, kita kembali lagi ke kendaraan ini. Nah, mobil Canter ini yang menggunakan Euro 4, teknologi common rail, itu menggunakan seharusnya pertadek. Karena di lapangan banyak menggunakan biosolar, dan biosolar pun tidak masalah untuk mobil kendaraan Mitsubishi Fuso Canter ini, itu yang perlu diperhatikan adalah perawatan, selain filter solar tadi. Karena mobil Canter yang Euro 4 ini, ketika mobilnya ini tidak dipakai, ya, tidak dipakai selama lebih dari 2 hari, itu harus mobil dipanaskan. Karena apa? Karena nanti di tanki ini, ya, apalagi kandungan biosolar sekarang itu yang dari B20, B30, ke B40, itu solarnya sangat jelek sekali. Ya, bisa-bisa nanti setelah mobil Anda diam selama 2 atau 3 hari tanpa dipanasi, mungkin mobil Anda itu tidak ada muatannya, kemudian angkutannya sepi, atau drivernya sakit karena tidak berangkat, akhirnya mobil nginep di garasi kurang lebih 2, 3, atau bahkan 5 hari, bahkan seminggu. Nah, jika hal itu terjadi, maka kemungkinan, ya, ini yang perlu Anda ketahui, mobil tidak akan bisa hidup ketika mau di starter. Itu karena apa? Karena di dalam sini, ya, teman-teman, ya, saya dapat info, dan info itu memang valid. Di tanki ini diisi biosolar, nanti di dalamnya sini itu ketika mobil tidak ada dipanasi selama 2 hari, ya, 2 hari sekali tetap harus dipanasi selama 10-20 menit, ya, stasioner saja tidak apa-apa. Di sini, solarnya akan berubah jadi jeli, ya, solarnya akan berubah jadi jeli, ya, saya ulangi lagi, solarnya akan berubah jadi jeli. Nah, ketika sudah jadi jeli, di sini tidak akan bisa tersedot, ya, di sini, kesedot, 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 ke supply pump tidak bisa. Akhirnya mesin tidak bisa hidup, ataupun mesin hidup sebentar, tapi mogok. Makanya dari itu, para pemilik kendaraan kenter yang benar-benar pakai biosolar dan mobilnya itu jarang kerja, karena beberapa hal tadi, muatannya sepi atau sopirnya sakit atau memang lagi ada acara, dan akhirnya mobilnya berdiam, tengok-tengok, derok selama 3 hari lebih, maka sopirnya wajib memberitahu atau menginformasikan bahwa harus dilakukan pemanasan, ya. Pemanasan dalam air ini bukan lari-lari, ya, namanya, tapi mesinnya dihidupkan selama kurang lebih tadi, 10-20 menit. Karena apa? Karena di solar ini, nanti itu kan ada yang kembali ke tank, ya, kita lihat ke sana. Nah, oke, ya, kenapa bisa jadi jelly? Karena di situ tidak ada pemanasan. Nah, kenapa harus ada pemanasan? Salah satunya ini, teman-teman, ya. Jadi solar yang dari tanki masuk ke filter, filter nanti masuk ke mesin, ya. Nah, di mesin ke supply pump, supply pump ke injektor, dan injektor ini ada sisa dari solar yang akan dimasukkan lagi ke tanki. Nah, salah satunya ini, kalau tidak salah ini, teman-teman, ya. Nah, ini dia akan masuk lagi ke dalam tanki. Nah, solar yang dari mesin kemudian ke injektor itu akan panas. Anget, lah, seperti itu. Dia akan masuk ke tanki, dan bercampur dengan solar-solar yang lainnya. Akhirnya, solarnya menjadi anget, panas, dan tidak menyebabkan perubahan fisika atau kimia. Akhirnya, solarnya tidak berubah menjadi jelly. Makanya, harus dipanasin 2 hari sekali atau 3 hari sekali, agar tidak jadi hal seperti itu. Jadi, maki, nanti ketika mobil Anda mengalami mogok, mogok karena tidak bisa hidup setelah mobil diam selama kurang lebih 3 hari lebih atau 5 hari lebih, maka cek saja bagian ban bakar di tankinya. Apakah benar-benar berubah menjadi jelly, ya, atau memang ada kendala lain. Tapi, ini informasi yang valid dan sudah terjadi di kendaraan lain, ya. Jadi, teman-teman, saran saya, pemilik kendaraan Kenter Euro 4, ataupun mobil lain selain Euro 4, tetap harus dipanasin agar tidak jadi hal seperti itu. Oke ya, itu informasinya, teman-teman, para pemilik kendaraan Trek-Kenter Euro 4. Semoga bermanfaat. Dan jika memang informasi ini berguna untuk para pemilik kendaraan Euro 4, bisa di-share dan juga di-infokan ke teman-teman Anda. Terima kasih. Dari saya, Mas Hedy. Salam Dunia Otomotif.